Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, baiklah. Kawan-kawan sekalian. Dan dalam video ini, saya akan men-share terkait soal-soal prediksi yang kemungkinan akan keluar pada soal pemetaan besok hari tanggal 1 November tahun 2022. Tepatnya hari selasa. Baik, kawan-kawan yang ada di kelompok pertama, kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, baiklah. Marilah kita mulai belajar kita membahas soal ini dengan tema komitmen kebangsaan. Yaitu tema yang pertama, ya, kawan-kawan. Marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita masuk soal yang pertama. Pancasila tidak mengenal fasisme sebab fasisme bertolak pada? Ya, jawabannya adalah C. Fasisme bertolak pada mengutamakan individualisme radikal. Jadi, jawabannya adalah C ya, kawan-kawan. Pancasila tidak mengenal fasisme. Ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua, contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah? Ya, kita lihat jawabannya di sini. Kita periksa, kawan-kawan. Jawaban yang tepat adalah A. Mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Karena ini adalah cara politik luar negeri yang bebas dan aktif. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Karena nilai dasar Pancasila tetap tidak mengalami perubahan, maka Pancasila tergolong pada ideologi yang? Ya, jawabannya adalah B. Ideologi yang kaku. Karena nilai-nilai dalam Pancasila tetap dan tidak mengalami perubahan. Kita masuk ke soal berikutnya. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan, undang-undang 1945, dan batang tubuh. Undang-undang 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Setiap unsur tersebut harus saling mengisi dan melengkapi. Antara Pancasila, pembukaan undang-undang dasar 1945, dan batang tubuh semuanya harus saling mengisi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Soal berikutnya, Kekuasaan, kehakiman menurut undang-undang 1945, amandemen tercantum di dalam pasal kekuasaan, kehakiman. Ya, jawaban yang tepat adalah Tercantum pada pasal 24. Jawaban yang tepat adalah C. Kita masuk ke soal berikutnya. Berikut ini adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan garis besar haluan negara secara aplikatif Sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan undang-undang 1945, kecuali. Ya, jawabannya yang tepat adalah Kecuali berarti yang bukan, jawabannya adalah A. Dewan Kabinet Kita masuk ke soal berikutnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut undang-undang 1945 mempunyai hak interpelasi Yaitu hak untuk Ya, hak interpelasi Jawaban yang tepat adalah A. Bertanya kepada pemerintah Kita masuk ke soal berikutnya Apa dasar hukum pembentukan mahkamah konstitusi? Apa hukum? Dasar hukum pembentukan mahkamah konstitusi? Ya, jawabannya adalah Undang-undang nomor 24 tahun 2003 C. Soal berikutnya Pasal berapa saja Di dalam undang-undang 1945 Ketiga kali di amandemen Yang sudah tiga kali di amandemen Jawaban yang tepat adalah A Yaitu pasal 1 Pasal 3 Pasal 6 11 17 23 Dan 24 Kita masuk ke soal berikutnya Berdasarkan ketetapan MPR nomor 4 Jaring MPR jaring 1999 Jaris besar haluan negara diberi pengertian sebagai Ya, jawabannya adalah B Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan-haluan negara Jawaban yang tepat adalah B Kita masuk ke soal berikutnya Menghilangkan atau pencoretan Anak kalimat Dari rumusan sila pertama Dari piagam Jakarta Telah mendapatkan persetujuan bersama Dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa Hal ini dimaksudkan untuk Ya, jawaban yang tepat adalah D Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Soal berikutnya Berdasarkan Undang-Undang 1945 Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa Ya, jawaban yang tepat adalah Undang-Undang Hanya menguji undang-undang saja Soal berikutnya Pancasila menghendaki segala permasalahan bersama dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat Akan tetapi jika musyawarah yang telah diupayakan dengan sungguh-sungguh tersebut tidak berhasil mencapai mufakat Maka keputusan yang dapat diambil Yaitu dengan cara Ya, jawabannya adalah A Diserahkan kepada keputusan pimpinan yang lebih tinggi Soal berikutnya Mengakui dan menjunjung tinggi nilai perbedaan Pendapat Dalam rangka mengamalkan nilai musyawarah Untuk mufakat Merupakan salah satu nilai luhur Pancasila Terutama pada sila ke Ya, jawabannya adalah D Sila keempat Kita masuk soal berikutnya Pasal berapa Undang-Undang 1945 Yang keempat kali di amandemen Jawaban yang tepat adalah B Pasal 2 6 8 11 16 23 24 29 31 32 33 34 Dan 37 Soal berikutnya Kutuhan NKRI Segala yang ada di dalam negara termasuk penentuan batas laut 12 mil Yang diukur dari garis-garis yang menghitungkan titik terluar Pada pulau-pulau negara Republik Indonesia Hal ini diatur pada 13 Desember 1957 dalam sidang Ya, jawabannya adalah D D Deklarasi Juwanda Kita masuk soal berikutnya Yang dimaksud dengan kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah Kekuasaan yang Ya, jawabannya adalah Yang tepat adalah A Kekuasaan yang mengadili pelanggaran terhadap perundang-undangan atau hukum yang berlaku Kita masuk soal berikutnya Salah satu upaya untuk mengakhiri perang dunia pertama adalah dengan melakukan genjatan senjata dan merancang suatu perjanjian yang disebut Ya, jawabannya adalah A Perjanjian Versalis Kita masuk soal yang berikutnya Salah satu faktor yang menjadi pendorong perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah adalah Ya, jawaban yang tepat adalah B Penderitaan seluruh rakyat Indonesia Soal berikutnya Perubahan radikal untuk perbaikan di berbagai bidang yang terjadi sejak 21 Mei 1998 Di Indonesia disebut dengan Nama Ya, jawaban yang tepat adalah Si Itu Reformasi Soal berikutnya Abad ke-19 Di belahan dunia banyak negara yang menganut faham politik totaliter Seperti Jerman, Italia, Jepang Tokoh totaliter dari Jerman adalah Ya, jawabannya adalah B Adolf Hitler Soal berikutnya Dalam semboyan benika tunggal ika Arti kata Kebenikaan merupakan realitas sosial Sedangkan ketunggal ikaan adalah sebuah Ya, jawaban yang tepat adalah E Cita-cita kebangsaan Ketunggal ikaan adalah Cita-cita kebangsaan Soal berikutnya Wawasan Nusantara Sebagai pedoman bagi Perwujudan cita-cita Dan mencapai tujuan nasional Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mempunyai fungsi ke dalam Yaitu Ya, jawabannya adalah C Ingin mewujudkan kesatuan Dalam berbagai aspek Alamiah Dan aspek sosial Soal berikutnya Keberadaan wawasan Nusantara Secara militer Diapit oleh dua kekuasaan Yaitu Jawaban yang tepat adalah C Diapit oleh dua kekuatan Yaitu Kekuatan maritim Dan kekuatan Kontinental Oke Baiklah kawan-kawan Sampai disini Belajar kita Terkait prediksi Soal ujian Pemetaan Penyeluh agama Islam Tahun 2022 Dengan tema Komitmen kebangsaan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton